Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Mirza Legawa Selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Oke di depan saya sudah ada OPPO Reno terbaru yaitu OPPO Reno 4 Daripada penasaran langsung aja kita ke Gadget Unboxing Sebelum kita buka kita lihat dulu ya Untuk desain box di OPPO Reno 4 ini Sekilas yang paling terlihat ini ada tulisan Reno ya Di boxnya wapun samar-samar Jadi kalau misalnya Lihatnya vertikal kayak gini Ini bakal agak gak jelas Kayak desain apa gitu Dan disini ada tulisannya 8GB 128GB Seperti biasa Dan di tulisan OPPO Reno 4 ini Ini ada efek pelangi ya Ya sedikit lucu lah Di sampingnya ada TANOPO Reno 4 Atas belakang tidak ada Biasanya ada segel Dan untuk unit yang saya gunakan ini Sudah pernah saya buka ya Sebelumnya ya biasa mengecekan Maklum masih buka sendiri Dan bagian belakangnya ini Uniknya Handphone mid-range ke atas ini Malah gak ditujukan ya Spesifikasi unggulannya Polosan kayak gini Cuma ada tulisan-tulisan e-mail Kemudian ini importnya Yang produksi PT selalu bahagia bersama Ini sama ya kayak Realme ya Kemudian yang kita unbox ini Berwarna hitam angkasa Dan ini masih 4G ya Belum 5G Langsung aja kita buka Memang kalau HP sedikit premium Agak beda ya bukanya Ini ada tulisan OPPO Gak ada pelanginya Disininya lebih kalem Disini kita ada Seperti biasa tempat Silikon case Harusnya yang sudah Seperti wajib ya Di sebuah smartphone Sebenarnya ini Silikon case Kemudian Petunjuk penggunaan Atau tepatnya Lembar penggunaan Cuma satu lembar Seperti ini Harusnya dibaca ya Biasaan OTA Kemudian Ini kartu garansi Kartu garansi dan OTA Harus selalu bersama Sim card ejector Oke Sudah tidak ada apa-apa lagi Oke ya ini Penutup HP Saat masih baru-barunya ya Ini sudah saya buka Saya simpen di sini Kemudian kita ada OPPO Reno nya Ini dia Reno 4 Warnanya hitam angkasa Cukup premium ya Tapi kok sayangnya ada Design apa ini Lambang apa ya P Ini kayaknya P PP Agak lucu lah Sekilas Ngingetin saya dengan Huawei Nova ya kayaknya Ya Enak ini ringan juga Kita dulu Kita asing kirikan dulu Kemudian di dalamnya Ada Kabel data dan Kepala charger Untuk kepala charger nya Lumayan besar Ini untuk kecepatannya 5V 6A Ini maksimal 30W 30W ya Sudah VUG flash charge 30W Lumayan Kemudian ini Kabel USB Yang harusnya sudah Type C Ya benar Sudah Type C Dan warnanya hijau Kiri khas OPPO Dan ternyata Di baliknya Ada yang tersembunyi Ini adalah Headset Jadi kita dapat Headset ya Untuk di OPPO Reno 4 ini Maklum lah Sudah harga 5 juta 4 juta Harusnya dapat Headset Oke dah Nggak ada apa-apa lagi Kita rafikan dulu Sebentar Jadi ini tuh Handphone nya Cukup premium ya Dibanding Kakaknya OPPO Reno 3 Ini sudah Ada Dual punch hole Oke mungkin Cukup sekian Untuk unboxing OPPO Reno 4 Untuk selanjutnya Nanti kita masukkan Ke gadget lab Bagaimana performa Dari OPPO Reno 4 ini Apabila ada Kekurangan atau Salah kata Saya mohon maaf Mirza Legawa pamit Oh iya Jangan lupa untuk Subscribe ya Ini untuk supaya Legawa gadget ini Lebih berkembang lagi Dan lebih semangat Pastinya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax